Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu salam ala rasulullah wa'ala alihi wa sahbihi wa mawala maba'an Kau muslimin rahimahkumullah, pada kesempatan ini kita masih melanjutkan bahasan amalan-amalan yang dianjurkan, dikerjakan pada 10 hari pertama bulan hujah atau amalan yang sebaiknya atau dianjurkan untuk ditinggalkan. Pada bahasan ini, amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan dan ini merupakan sunnah yang diajarkan Nabi SAW bukan hanya dalam bentuk ucapan, tetapi juga beliau praktekkan langsung dalam bentuk perbuatan adalah berkurban. Beliau berkurban dengan hewan kurban dan di salah satu hadis disebutkan bahwa beliau pernah berkurban dengan dua ekor kambing jantan yang berwarna putih dan di kesempatan yang lain juga menyebutkan ada jumlah yang lain intinya berkurban ini diperaktikan langsung oleh Nabi SAW pada idul adha. Pelaksananya setelah sholat id, berikut rangkaiannya ada sholat id, ada khutbahnya, kemudian setelah selesai, kemudian ada syariat kurban. Dan kurban ini dianjurkan tentu bagi yang mampu sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Bagi yang bisa sanggup untuk bisa berkurban, itu sangat disarankan untuk bisa berkurban. Selanjutnya, amalan berikutnya, kalau sebelumnya adalah amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan, Pada pembahasan ini berkaitan dengan amalan yang bukan dianjurkan untuk dikerjakan, tetapi justru yang dianjurkan untuk ditinggalkan, dihindari, agar jangan sampai dikerjakan. Dan amalan seperti ini, amalan yang ada pada 10 hari pertama lalu di kerja ini adalah berkaitan dengan bagi orang yang akan berkurban. Maka disarankan untuk tidak memotong rambut dan memotong kukunya. Hal ini berdasarkan hadis yang suhaeh, di mana Nabi SAW bersabda berkaitan dengan pembahasan ini, Iza ru'aitum hilala dil hijjah, jika kalian melihat hilal dil hijjah, artinya awal bulan dil hijjah, yang mulai tanggal 1, dil hijjah, dan salah seorang di antara kalian hendak menyembelih, hendak berkurban, maka hendaklah menahan supaya jangan memotong rambut dan kukunya. Dalam hadis yang lain, redaksinya, فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ Maka jangan mengambil, jangan memotong dari rambutnya, وَلَا مِنْ أَلْفَارِهِ Dan juga dari kukunya, حَتَّى يُضَحْيَا سَمْتِيَا Menyembeli hewan kurbannya. Nah, hadis ini menunjukkan adanya larangan bagi yang akan menyembeli, bagi yang akan berkurban, larangan memotong kuku atau memotong rambut. Dan ini dilakukan sejak awal bulan dul hijjah, sejak tanggal 1 dul hijjah. Nah, jadi larangan ini berlaku bagi yang akan berkurban. Bagi yang tidak akan berkurban, maka tidak ada. Maka tidak ada larangan. Nah, mengenai status larangan tersebut, apa hukumnya? Hadis tentang larangan memotong rambut dan kuku ini, yang terdapat di Suhaib Muslim, dari Ummu Salama, di nomor 1977. menunjukkan kepada kita bahwa ada larangan. Yang larangan ini oleh sebagian ulama dikaitkan dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Artinya ada kemiripan. Orang yang melaksanakan ibadah haji juga, mereka mendapatkan larangan tersebut, seperti pada firman Allah Ta'ala, وَلَا تَحْلِكُ رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغُ الْهَدْيُمَحِلَّهِ Janganlah kalian memotong rambut kepala kalian sampai dengan hadyu hewan sembelihan itu tiba di tempatnya. Yang jelas mengenai status larangan ini, ada perbedaan pendapatnya oleh para ulama, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, apapun pilihannya, kalau memungkinkan dan bisa kita hindari, tentu itu yang lebih aman, lebih selamat untuk keluar dari perbedaan pendapat yang ada. Demikian, Wallahu'alam, wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.